Kasus COVID-19 di Kabupaten Kendal terus berkurang sejak diterapkan PPKM level 4. Meski demikian, guna mencegah kekurangan pasokan oksigen di rumah sakit, Pemkap Kendal memperkuat pasokan oksigen melalui tanggi penambungan oksigen. Dalam kunjungannya ke RSUD Suwondo, Bupati Kendal Diko Gandin Duto mengecek langsung pelayanan rumah sakit terutama pasien COVID-19. Meski perlahan pasien COVID-19 terus berkurang, namun seluruh jajaran rumah sakit Suwondo diminta tetap waspada dan bersiap jika suatu waktu terjadi ledakan pasien. Selain tetap menyiapkan sekitar 150 tempat tidur khusus untuk pasien COVID-19, distribusi dan stok oksigen di rumah sakit diharapkan tetap terkontrol. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan oksigen untuk pasien COVID-19 tetap terjaga dan aman. Bupati Kendal Diko Gandin Duto mengungkapkan, hingga hari ini stok oksigen di seluruh rumah sakit dikendal aman dan tetap terjaga. Jumlah konsumsi oksigen di rumah sakit pun ikut menurun bersamaan dengan menurunnya pasien COVID-19. Memastikan aman, karena kita juga ada komunikasi dengan seluruh rumah sakit, dengan direkturnya untuk memastikan stok oksigen jangan sampai ada yang kekurangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum terjadi permasalahan, dan kita ke depan akan tingkatkan juga kapasitasnya untuk memastikan bahwa kalau ada lonjakan COVID-19 ini bisa kita antisipasi. Sementara itu jumlah keterisian tempat tidur rumah sakit atau bor pasien COVID-19 telah berada di bawah 70 persen. Angga tersebut diharapkan semakin menyusut dengan semakin meningkatnya kedisiplinan masyarakat menerapkan 5M. Terima kasih telah menonton!